Siapa sangka Wonder People beberapa makanan Indonesia dijual dengan harga selangit lho kalau di luar negeri? Apa saja sih? Banyak orang yang kurang tahu mengenai beef bacon. Sebenarnya apa sih beef bacon itu? Kalau biasanya teh susu berwarna krim kecoklatan, nah ada inovasi baru nih. Teh susu warnanya transparan seperti air mineral. Seperti apa? Coba saksikan selengkapnya hanya di Wonder Foods yang ini. Hai Wonder People, apa kabar? Seneng banget ya kita ketemu lagi. Udah pada makan siang belum? Kayaknya ada yang lagi makan ketoprak gitu. Saya juga lagi makan nih, makannya nasi goreng. Kebetulan nih ya, cerita-cerita sedikit. Minggu depan saya mau ke Korea. Chill, agaknya banget ya Mbak Ogi jalan-jalan. Iya dong jalan-jalan biar refreshing sedikit. Nah saya mau bikin sedikit penelitian kecil aja deh teman-teman. Kira-kira makanan Indonesia yang harganya selangit di sana apa ya? Hmm, ada yang tahu? Mie instan. Mie instan yang sangat mudah disajikan ini rupanya paling diburu warga di Amerika Serikat. Terutama untuk para pelajar dan pekerja yang sangat membutuhkan makanan siap saji, mudah dan praktis. Bayangkan saja jika pasaran mie instan di Indonesia hanya sekitar 2.000 sampai 3.500 rupiah, harga mie instan di Amerika Serikat itu 10 kali lipat lebih mahal dari yang dijual dalam negeri. Di Amerika, mie instan dijual sekitar 3 dolar atau sekitar 39.000 rupiah. Sementara di Tokyo, Jepang, mie instan asal Indonesia dibandol dengan harga 85 sampai 100 yen atau senilai dengan harga 10.000 sampai dengan 13.000 rupiah untuk setiap bungkusnya. Pecelele. Masakan khas Indonesia ini memang terasa istimewa di lidah warga negara asing karena kaya akan bumbu rempah. Pecelele adalah menu yang biasa kita temukan di warung pinggir jalan atau di warung makan. Dan ternyata memiliki penikmat yang cukup banyak di luar negeri. Misalnya di Swiss, biasanya pecelele yang kita jumpai di Indonesia itu seharga 10.000 sampai 15.000 per porsi. Di Swiss, harganya itu melejit tinggi, bisa mencapai 15 euro. Atau sekitar 225.000 rupiah per satu porsi pecelele. Siapa sih yang gak suka dengan sate ayam? Biasanya kalau di sini itu dibandol dengan harga 15.000 sampai 30.000 per porsi kan? Itu di Indonesia, kita masih mudah menjumpainya. Dan bagaimana jika sate ayam ini bisa kita peroleh di negara-negara Eropa? Di Jerman misalnya, harga sate ayam tersebut lebih mahal 5 kali lipat. Harga satu porsinya adalah 10 euro atau sekitar harga 150.000 rupiah di Indonesia. Pisang goreng. Camilan yang biasa disajikan di waktu pagi atau sore hari ini cukup populer di luar negeri. Hampir semua tukang gorengan di Indonesia menjual pisang goreng. Bahkan kafe-kafe tempat ngopi yang terkenal juga menjual pisang goreng. Pisang goreng selalu mudah kita jumpai. Dan biasanya berkisah 1.000 rupiah. Atau yang paling mahal itu sekitar 5.000 rupiah. Di Belanda teman-teman, harga pisang goreng itu 5 euro. Atau sekitar 75.000 rupiah. Kalau saya makan 10, boleh lah ya. Nasi goreng. Menyantap nasi goreng akan semakin lengkap dengan telur dada dan kerupuk. Menu nasi goreng spesial dengan telur ini bisa kita langsung nikmati dengan harga 15.000 sampai 25.000 per porsi. Harga nasi goreng di Amerika Serikat itu bisa seharga 10 dolar atau 120.000 rupiah. Satu lagi menu makanan khas Indonesia yang menggugah selera. Makanan berkuah dengan irisan daging ayam, telur, irisan kentang goreng, dan kol ini cukup murah. Hanya dengan 10.000 sampai 25.000 rupiah, kita sudah bisa menyantap satu porsi soto ayam. Di Jerman dan Belanda ternyata soto ayam bisa kita temui. Tapi harganya cukup mahal. 12 euro atau sekitar 180.000 rupiah per porsi. Siapa sangka jika makanan khas masyarakat Indonesia yang satu ini, yaitu tempe goreng, juga eksis di negara Eropa. Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang paling banyak bisa kita temukan tempe goreng. Masyarakat Jerman memang sudah mengenal tempe sejak dari zaman kekuasaan Adolf Hitler. Tempe goreng yang disajikan di Jerman itu jual dengan harga sangat mahal. Kalau di Indonesia itu sekitar 1.000 per potong. Di Jerman itu seharga 1,8 euro atau senilai 25.000 rupiah per potong. Berikut ini saya punya informasi menarik nih teman-teman seputar makanan yang biasa dipesan para selebriti ternama dunia sebelum mereka manggung. Ada nama siapa aja sih dan apa makanannya? Coba kita simak informasi yang satu ini. Dalam setiap pementasan, tiap artis punya riders yang harus dipatuhi oleh penyelenggara. Riders adalah daftar kebutuhan artis setiap kali manggung. Jangan salah, riders ini isinya bukan hanya yang berhubungan dengan penampilan di panggung seperti mic dan sound system aja. Bahkan mengangkat makanan dan minuman yang aneh-aneh. Beyonce misalnya. Sebelum Queen Bee naik ke atas panggung, wajib hukumnya ada brokoli, kacang panjang dan bayam di dressing roomnya. Selain sayur-sayuran tersebut, Beyonce juga meminta dada ayam yang diberi bumbu banyak. Taylor Swift, rider makanan Swift sebelum naik panggung sederhannya saja. Mac and cheese, es krim dan kopi, salah satu gerai terkenal di dunia. Bagaimana dengan Justin Bieber? Kelihatannya Justin Bieber adalah artis yang ribet dan banyak permintaan. Tapi jangan salah, untuk urusan cemilan ternyata Bieber sangat sederhana. Hanyat biskuit rich bis yang rasa keju dan juga selai kacang. Lalu Adele, sang prima donna dari Inggris ini sungguh elegan. Terlihat dari permintaan makanan yang termuat dari ridersnya. Yaitu anggur merah kualitas terbaik dan chicken sandwich salad yang disajikan dalam porsi perorangan. Anggur merahnya pun harus yang berasal dari Italia, Prancis atau Spanyol. Terima kasih telah menonton!